selanjutnya kita akan melihat status konfigurasi dari PAP2 apakah sudah berhasil mendaftarkan diri atau belum kita masuk ke ID address dari PAP2 tampilan pertama yang diperlihatkan oleh PAP2 adalah tampilan informasi atau status kita turun ke bawah disini status line 1 display name user ID 2020 registration state online berarti konfigurasi yang kita lakukan untuk line 1 telah berhasil dengan baik status line 2 display name 2021 user ID 2021 juga registration state online jadi line 2 pun berhasil dikonfigurasi dengan baik dua port PAP2 sudah siap untuk digunakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih